Ibu PKRI ya? Sampai Ibu-Ibu-Ibu Sampai Ibu Ketua Halo? Halo Pak? Sampai Ibu Ketua DPR ya? Kira akhirnya kita pulang nak? Oh udah pasti? Belum pasti jadwalnya? Oh coba yang kemarin pastikannya Ini karena teman-teman ojol Ingin komunikasi silat remi sama Bupati Kami juga gak bisa memfasilitasi kasarnya Bisa pastinya Pak Bupati jam berapa saranya ke sini gitu Takutnya nanti tunggu saya janjikan jam pencegahan Tapi takutnya saya salah juga nanti Saya janji palsu Ya, ya Ya makasih pemberikan BPK ya Keuangan ya Mohon bangga Yo pengalirin Assalamualaikum Dari protokol itu Apa adanya? Kita juga gini Kita berkomunikasi dengan sekwan kemarin Bahwa memang ada agenda Rapat Paripurna Apalagi sekarang nih Bupatinya gak ada nih di Rapat Paripurna Apa yang mau dia bahas di Rapat Paripurna Sekarang pimpinannya aja gak ada di Rekatat Bupatnya Gak bisa nantuin apa-apa gitu Gak apa-apa Pak Ibu Kita tunggu aja sampai Bapak Bupati mau menerima kami Pak Betul Karena Bapak Bupati juga yang bertanggung jawab atas terjadinya gelombang masa driver online ini Ya betul, kalau saya udah teman-teman keinginannya udah saya sampaikan apalagi Tapi kalau saya harus menjadikan lagi jam berapa atau ini saya terlibatnya ke Pak Kitas Ya mohon dikomunikasian Pak Jangan sampai kita sudah sangat menjaga Pak Kita sangat membatasi Karena saya juga secara pribadi sudah berkomunikasi baik dengan pihak polisian Jadi kan saya sudah menjamin ketertibaan yang akan kami selama aksi dari kami Jadi kalau misalkan kami terlalu lama menunggu Takutnya mengundang dari rakan-rakan yang memang kakarang datang Sebenarnya juga saya mendahului meminta tempat itu sementara Karena tadi kan kalau lihat dari agenda jam 1 Pak disini juga Agenda yang terjadwalkan ya Jam 1 Jam 1 Pak Agenda terjadwalkan disini Nah kalau saya tadi mendahului itu biar teman-teman kakilan juga mungkin disini menyiapkan Atau apa mungkin bisa mau nunggu disini Ataupun ini kami hanya sebagai fasilitator saja Pak Kalau mungkin peketua berhubungannya mungkin ingin ketemu sama Pak Kapolres Kamu bisa berani bicara Pak Karena itu bingung komandan saya Tapi kalau bicara tadi Mungkin Pak kawan-kawan juga Mungkin ingin istilahnya pernyataan sikap dari yang nomor 1 disini Maksudnya kayak gitu Ya tadi kan siapa adanya Pak Ya betul Saya sudah urusan Jadi kalau mau jadikan nanti soalan yang berapa saya nampaknya Pak cita aja Kita nunggu di luar aja Pak Mana Pak Mungkin Bapak bisa bisa komunikasi dengan pihak yang bisa memastikan jam berapa datangnya Bapak Pusat Bupati Dan kami sampai jam berapa Tapi tadi kan di protokol Bapak Dibilang sore Kan abisnya minta kepastian Tadi kan di luar sore kira sama saya Gak berani juga dia bilang jam berapa jam berapanya Takutnya juga saya menyampaikan Berapa ke Tuhan Kita minta jam 5 nanti begitu enggak nanti Nanti Bapak penyalahin saya ya gitu kan Kalau begitu kami nunggu ya Teman-teman kami sudah tunggu ya Sepangat ya Sepangat nunggu di luar aja ya Buka teman nih dengan-nguat kita Sudah-sudah kita di luar ya Nanti kalau ada komunikasi nanti yang baik Nanti pasti-pastinya bisa komunikasikan Jadi apapun adanya disampaikan nanti tuh Saya nggak mau nanti ngerang-ngarang Tadi saya di Onspeker Jadi begini Pak Bentar dulu Pak Bentar dulu jangan lupa tolong Kami juga menghargai ya Menghargai apresiasi dari kepolisian Terus Apa tadi saya dalam orasi tadi Juga mengatakan bahwa Siapapun anggota saya Khususnya ya dari Indraper yang memang berbuat anarki, silahkan proses secara hukum artinya kita itu ingin semua berjalan kondusif nah kita berkondusif kita ingin juga aparat itu pemerintah juga kondusif dalam hal ini Bapak Bupati terus kami juga tidak meminta janji Bapak jam berapa jam berapa, kami minta janji Pak Bupati saya sangat hargai saya hormat terkenakan bisa kondusif karena ini adalah perjuangan terkenakan saya setuju sampai Bapak Bupati datang mohon masuk ke ruangan oke tidak ada kata yang lain kita muli dari otong setuju? siap? kalau ada break dulu break dulu break dulu untuk isoma istirahat, sholat, makan, silahkan